Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya Mari belajar bersama Hari ini kita memasuki pembelajaran yang kelima Pada bagian ini kita akan mempelajari gerak manipulatif ya Kalian masih ingat tentunya gerak manipulatif itu salah satu bentuk aktivitas gerak dasar Yang dilakukan dengan objek seperti menendang, melempar, mendorong, memukul, memantul, berguling, menerima, menangkap, menghentikan, dan masih banyak lagi ya gerak dasar yang lainnya Di sini kita akan memahami dan melakukan gerak menendang, menggiring, dan menangkap bola pada permainan sepak bola tentunya Di sini sudah ada judulnya bermain sepak bola Gambar ilustrasinya seperti ini ya Benny dan teman-temannya sedang latihan sepak bola Permainan sepak bola bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya Tubuh kita bisa menjadi sehat dan bugar tentunya Kita baca teks di bawahnya ya Pagi ini pak guru mengajak Benny dan teman-temannya bermain Mereka bermain sepak bola Sebelum melakukan permainan mereka melakukan pemanasan Mereka belajar menendang, menggiring, dan menangkap bola Kemudian mereka melakukan permainan sepak bola Setiap tim bekerja sama dengan baik Nah satu timnya itu terdiri dari 11 orang ya Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Jangan lupa like, subscribe, dan turn on notification Ayo mencoba Perhatikan gambar di bawah ini Yuk kita lihat gambar ilustrasinya Perhatikan baik-baik ya Setelah ini nanti kita membuat cerita berdasarkan gambar Kita perhatikan gambar yang pertama ini Ada Edo dan ada Benny Mereka sedang latihan menggiring bola ya Kemudian gambar yang kedua Di sini Edo terjatuh karena tersenggol oleh Benny Kemudian Benny mengajak Edo ke rumah sakit Edo diperiksa sama bapak dokter ini ya Di rumah sakit tentunya Setelah sembuh Benny dan Edo bersalaman Saling memaafkan Jika kejadian seperti ini ya Yang terjadi pada Edo dan Benny Kalian harus seportif Saling memaafkan ya Nah sekarang Buatlah suatu cerita berdasarkan gambar tersebut Tulislah cerita pada kotak berikut Nah di sini sudah ada kotaknya ya Silahkan tulis di sebelah sini Untuk contohnya seperti ini Hari minggu Benny dan Edo bermain sepak bola Saat bermain sepak bola Benny tidak sengaja Menyenggol Edo Sehingga terjatuh Benny Segera membawa Edo Ke rumah sakit Setibanya di rumah sakit Edo diobati sama dokter Setelah Edo sembuh Kemudian Benny Meminta maaf kepada Edo Dan Edo memaafkannya Nah ini contohnya ya Jika kalian membuat cerita sendiri Juga boleh Tetapi harus berdasarkan dengan gambar ini ya Gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat Yuk kita lanjutkan lagi Ke halaman berikutnya Jangan lupa like, subscribe, dan turn on notification Pada bagian ini Kita akan memahami Perbedaan warna kegemaran Makanan kegemaran Dan hobi teman-teman di sekolah ya Sekarang kita baca Tekstnya terlebih dahulu Guru membimbing siswa Dalam belajar kelompok Setiap kelompok Mendapat tugas dari guru Mereka berdiskusi Dan saling bekerja sama Beberapa siswa Berbeda suku Bahasa Dan agama Semua kompak Dan saling menghargai Nah nanti di sekolah Kalian akan diberi tugas ya Berdasarkan kelompok yang telah disusun Di sini contohnya Kelompok satu Nanti diberi tugas Mencari tahu Tentang warna Kesukaan teman Kemudian untuk kelompok dua Akan mendapat tugas Mencari tahu Tentang makanan Kesukaan teman Kemudian Nanti kelompok tiga Akan mendapat tugas Mencari tahu Tentang hobi teman Silahkan nanti Tulis di sini ya Hasil pengamatannya Kalau tabel ini Berarti warna Kesukaan teman Contohnya warna Kesukaan merah Ada lima orang Yang menyukai Kemudian yang kuning Ada tiga Yang hijau Ada enam Yang biru Ada satu Kemudian yang coklat Ada tiga Kemudian warna Kesukaan ungu Ada dua Nah data ini Akan berbeda Dengan kalian Tentunya ya Sesuai dengan Sekolahnya masing-masing Kita lanjutkan lagi Ke halaman Berikutnya Nah tabel ini Kita isi Makanan kesukaan Contohnya di sini Makanan kesukaan Nasi goreng Ada empat Yang menyukainya Kemudian mie Mie ayam Ada dua Kemudian baso Ada sepuluh Rendang Ada satu Siomai Ada dua Dan goreng kentang Ada satu orang Nah data ini juga Pasti akan berbeda Dengan data kalian Di sekolahnya Masing-masing ya Yuk kita lanjutkan lagi Kita cari tahu Hobi teman kita Nah setelah Abi menanyakan Kepada teman-teman Abi Yang hobi Sepak bola Ternyata banyak ya Ada sebelas orang Kemudian yang suka Membaca ada dua orang Yang suka menulis Ada dua orang Yang hobi catur Ada satu orang Yang berenang Ada dua orang Kemudian yang hobinya Bulu tangkis itu Ada tiga orang Nah data ini juga Akan berbeda ya Silahkan kalian cari tahu Hobinya masing-masing ya Kepada teman-teman kalian Kita lanjutkan lagi Ke halaman berikutnya This is my term Ayo berdiskusi Diskusikan dengan teman Di sebelahmu Bagaimana sebaiknya Sikapmu terhadap teman Yang memiliki Warna kesukaan Makanan kesukaan Dan hobi Yang berbeda tentunya ya Bagaimana sikap kalian Tulislah hasil diskusimu Nah contoh yang baik Ketika kita memiliki teman Yang berbeda Warna kesukaan Makanan kesukaan Dan hobi yang berbeda Kita harus bersikap Menghargai Dan menghormati Walaupun berbeda Kesukaan dan hobi Nah untuk kegiatan yang terakhir Yaitu kerjasama dengan orang tua Dengan bantuan orang tua Anak menyebutkan kembali Warna kesukaan Makanan kesukaan Dan hobi teman Sebelum diakhiri Mari kita berdoa bersama Bismillahirrohmanirrohim Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax